Tidak ada institusi kenapa Hana Hanifa masih di kantor polisi? Artis FTV Hana Hanifa hingga kini masih berada di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Sumut. Setelah ditangkap terkait kasus prostitusi online, tak ada penjelasan dari polisi mengapa Hana masih diamankan padahal sudah lebih dari 1x24 jam. Sebagai mana diketahui, Hana diamankan saat sedang berduaan dengan seorang pria di salah satu hotel. Polisi menyebut Hana menjajakan jasa prostitusi, jadi dia sebelum berangkat ke sini. Dia sudah menerima transferan sejumlah Rp. 20 juta kata Kapol Restabes Medan, Kombes Rikosunarko, di Medan, Senin, tanggal 13 Juli 2020. Uang tersebut diduga sebagai down payment, DP, atau uang muka dari jasa prostitusi yang dilakukan Hana. Polisi menangkap Hana pada minggu 12.07 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Selain Hana, seorang pengusaha berinisial atur diamankan. Polisi menyebut A sebagai pria yang berduaan dengan Hana di kamar hotel. Saudara A sudah diamankan. Mengakunya dia pengusaha, ucap Riko. Riko sebelumnya juga mengungkapkan Hana tak berbusana lengkap saat polisi melakukan penggerebekan. Yang bersangkutan pada saat kita amankan sedang tidak memakai busana lengkap, ujar Riko. Bersamaan dengan Hana dan A, turut diamankan barang bukti berupa satu kotak alat kontrasepsi, dua HP kartu ATM, dan sejumlah uang. Hana masih berstatus saksi hingga kemarin Riko memberikan pernyataan kepada awak media. Masih saksi, imbu Riko. Riko juga menyampaikan penyidik masih menganalisis rekam komunikasi Hana dengan rekannya yang menghubungkan Hana dengan si pria hidung belang. Riko menyebut Hana dijemput oleh seseorang setiba di bandara Kuala Namu, Medan. Yang bersangkutan pengakuan awalnya adalah langsung berkomunikasi dengan teman yang ada di Jakarta. Rekan yang di Jakarta komunikasi dengan rekannya lagi di Medan. Yang bersangkutan kemudian dijemput di bandara. Sampai sekarang kita kembangkan peran masing-masing, jelas Riko. Hingga hari ini, polisi juga belum mengungkap nasib Muncikari yang menjajakan Hana ke pria hidung belang yang memesannya. Polisi juga belum mengungkapkan sosok si Muncikari. Ada yang diduga Muncikari menawarkan ke orang-orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi. Ini sedang kita dalami, sebut Riko, Selasa, 14 per 7. Terima kasih.